Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Di hadapan Long Pingzi dan di bawah dominasi ketiga pelindung suci petinggi Istana Kaisar Naga, King Ruo yang tidak berdaya oleh lilitan segel rantai emas naga tersebut menggelengkan kepalanya Pingzi, tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan serius Tapi Tuan, Pingzi, ini adalah hukum kalian, itu artinya kamu tidak akan bisa mengubah apapun, ucap King Ruo dengan wajah serius Dengan sikap Tuan, aku yakin selama ini Tuan pasti sudah menolong banyak ras naga Dan aku ingin pelindung suci mempertimbangkan hal itu, ucap Long Pingzi, menatap ketiga manusia naga yang tampak sedang menahan murkah Pingzi, jika bukan kamu pelayan yang agung, aku mungkin sudah mengubahmu menjadi abu Ucap sosok paruh baya tersebut dengan sangat kesal Si Dai, jika keadaanku tidak seperti ini apakah kamu berani bicara seperti itu padaku? Long Pingzi tiba-tiba naik pitam, karena naga yang memimpin kelompok tersebut mengancamnya Pingzi, jaga sikapmu, ucap sosok lainnya dengan wajah kesal Cicu, seharusnya kamu mengingatkan si Dai, bahwa apa yang dilakukan adalah terlarang, tapi kamu Pingzi, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya Jika Tuan tidak menolongku, mungkin aku sudah mati bersama misi yang agung berikan padaku, tapi mereka bahkan tidak menghargai hal itu Menatap ketiga sosok manusia naga yang ada di hadapannya tersebut dengan sangat kesal Melihat tindakan Long Pingzi yang begitu sungguh-sungguh ingin menolongnya, King Ruo yang hendak membakar kekuatan darahnya untuk pergi dari tempat itu akhirnya menemukan ide Pingzi, apakah kamu benar-benar ingin menolongku? Tanya King Ruo, berbicara melalui telepati, menatap sosok manusia naga ungu tersebut dengan serius Maksud Tuan, menanggapi King Ruo melalui telepati dengan penasaran Apakah kamu akan terus memohon pada mereka atau membantuku? Tanya King Ruo sekali lagi Maksud Tuan, menatap King Ruo dengan serius Pergi dari tempat ini bagiku bukanlah hal yang sulit, tapi jika semakin banyak yang datang, tentu ini akan Semakin mempersulit keadaan, ucap King Ruo menjelaskan Apakah maksud Tuan mematikan segel pilar cahaya itu? Benar, selain itu aku tidak ingin saat aku pergi kamu akan menjadi sasaran pelampiasan mereka Apakah kamu bisa melakukannya? Baik Tuan, ucapnya dengan sungguh-sungguh Lalu menatap ketiga manusia naga petir ungu yang merupakan hewan buas abadi di tingkat lima tersebut dengan wajah kesal Aku harap kalian bisa menjelaskan hal ini pada Yang Agung Ucapnya dengan tatapan dingin lalu meninggalkan tempat itu Sus, sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya Lima menit kemudian setelah Long Ping Xi pergi Long Xi Dai dan rombongannya yang telah memastikan kepergian Long Ping Xi tersebut Lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang terdiam berada di tengah-tengah mereka Sus, tiba-tiba angin keras menampar pipi kiri King Ruo dengan keras Melemparnya hingga belasan meter Tidak berhenti di situ Pukulan angin keras kembali muncul menghantam punggungnya hingga membuatnya kembali terlempar Kalian, ucap King Ruo mengeraskan rahangnya dengan tatapan dingin Tidak lama kemudian, bola-bola petir muncul dari ujung jari Long Xi Dai dan rombongannya Duar, duar, ledakan Keras bergema, saat bola-bola petir yang keluar dari ujung jari ketiga sosok manusia naga tersebut menghantam tubuh King Ruo Sus, sus, sosok King Ruo yang terkena hantaman bola-bola petir tersebut terlempar ke berbagai arah Ternyata mereka ingin menyiksaku terlebih dahulu King Ruo membatin, sambil berpura-pura kesakitan untuk mengulur waktu Di tempat lain, sus, sosok Long Pingzi muncul di sisi Wang Ao yang berada 15 meter dari pilar cahaya emas Leluhur suci, ucap Wang Ao menyambut kehadiran Long Pingzi sambil mengubah air mukanya yang tampak begitu kesal Wang Ao, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, leluhur suci, tapi, ucapnya ragu, menatap Long Pingzi dengan hormat Bicaralah, ucap Long Pingzi sambil menatap formasi tiga pilar giyok ungu yang melepaskan cahaya keemasan di hadapannya Leluhur suci, aku masih kesal, ucapnya menjelaskan ketidaksenangannya atas perlakuan dan sikap Long Si Dai dan rombongannya yang begitu merendahkan harga dirinya Jangan memusingkan diri dengan memikirkan hal-hal seperti itu, dengan tidak membunuh kita saja itu sudah lebih dari cukup, ucap Long Pingzi menasehatinya Tapi leluhur suci, Wang Ao, maaf sebelumnya, karena sebelumnya aku mengira mereka adalah saudaraku, ucap Long Pingzi sambil terus menatap tiga pilar giyok ungu yang ada di hadapannya Maksud leluhur suci, menatap Long Pingzi dengan serius Wang Ao, sebenarnya yang agung memiliki sembilan pelindung suci, ketiga pelindung suci yang kamu lihat sebelumnya adalah pelindung suci yang khusus diberikan yang agung untuk melindungi keluarga pangeran kedua Lalu ada tiga pelindung suci lainnya yang juga ditugaskan untuk melindungi keluarga pangeran pertama Sedangkan aku dan dua saudaraku ditugaskan untuk melindungi yang agung putri Long Sukiao de, ucap Long Pingzi menjelaskan Jadi, leluhur suci sebelumnya juga seorang abadi Dengan wajah serius, benar, dalam perjalananku ke tempat ini, aku bertemu dengan klan pemecah kehampaan, lalu dikalahkan oleh mereka Dan Tuan King Ruolah yang membawaku ke tempat ini, jawab Long Pingzi menjelaskan Lalu, leluhur suci, di mana kedua pelindung suci lainnya? Tanya Wang Ao dengan penasaran Wang Ao, aku kehilangan komunikasi dengan mereka saat kekuatan abadiku dilumpuhkan oleh orang-orang dari klan pemecah kehampaan, jawab Long Pingzi dengan sedih Lalu, leluhur suci, apa rencana kita sekarang? Mematikan segel itu, menatap tiga bola cahaya yang melepaskan pilar cahaya emas Tapi leluhur, kita harus menolong Tuan King Ruolah, ucap Long Pingzi, sambil menjelaskan rencana yang dibicarakan King Ruolah padanya Baik leluhur suci, tapi bagaimana cara kita melakukannya? Hancurkan salah satu pilar giyok ungu tersebut Baik, leluhur suci, lalu mempersiapkan diri Di atas langit perbatasan laut selatan dengan laut barat yang berada 400 meter dari pilar cahaya emas Long Si Dai dan rombongannya masih belum berhenti menyiksa King Ruolah Suus, suus, kilatan cahaya dari bola-bola petir yang dilepaskan terus muncul Menghantam tubuh King Ruolah, meledak dan bergemah 30 menit kemudian, serangan bola petir tersebut mulai meredah saat aura kehidupan dari tubuh King Ruolah benar-benar mulai melemah Jika kamu mau bicara, mungkin kami bisa mempertimbangkan nyawamu Ucap Long Si Dai dengan serius Menatap King Ruolah yang bersimbah darah tersebut dengan tajam Baik tuan, jawab King Ruolah dengan tegas Menatap ketiga sosok manusia naga tersebut dengan tajam Suus, tamparan angin tiba-tiba menghantam wajah King Ruolah dengan keras Membuatnya terdorong hingga beberapa meter Apakah seperti itu caramu berbicara padaku? Ucap Long Si Dai menatap King Ruolah dengan jengkel Saudara, jangan terlalu keras Biasanya orang yang sudah mau mati akan selalu seperti itu Sengaja menantang agar mendapatkan kematian yang mudah Ucap sosok lainnya berbicara dengan tatapan merendahkan Saudara Ting Du, benar, tapi dia benar-benar berbeda Biasanya aku selalu menemukan orang yang di awal sangat garang dan ganas seperti orang dewasa Tetapi jika tertekan, apalagi dengan situasi seperti ini Pasti akan langsung menangis seperti anak kecil Tetapi orang ini Long Si Dai menjeda kata-katanya Menatap King Ruolah dengan tajam Jawab pertanyaan kami dengan jujur Jika tidak, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan Ucap Long Cicu dengan tegas Menatap King Ruolah dengan aura pembunuhan Ba baik, tuan Jawab King Ruolah yang sengaja mengulur waktu tersebut terbata Membuat ketiga manusia naga tersebut tertawa terbahak-bahak Saudara, lihat, inilah yang aku maksud Ucap Long Si Dai tertawa dengan gembira Benar-benar lemah dan tidak berkarakter Ucap Long Ting Du dengan tatapan merendahkan Setelah puas tertawa Long Si Dai dan rombongannya mulai menginterogasi King Ruo Siapa kamu sebenarnya? Lalu bagaimana kamu bisa memiliki segel kaisar lotus mao lian hua? Tanya Long Cicu dengan serius Aku pelindung benua teratai biru, tuan Dan segel tersebut adalah tanda yang kami dapatkan sebagai pasukan pelindung Jawab King Ruolah Pelindung benua teratai biru Tanya Long Ting Du dengan serius Benar, tuan Jawab King Ruolah yang sebenarnya begitu penasaran dengan hubungan segel tersebut dengan kaisar lotus mao lian hua Lalu, dari mana kamu berasal? Tanya Long Cicu dengan serius Benua teratai biru, tuan Dengan wajah ketakutan Lalu bagaimana kau bisa menguasai teknik naga suci? Tanya Long Si Dai dengan serius Aku mempelajarinya dari kitab yang aku beli di jalanan kota, tuan Apakah didijual? Menatap King Ruolah dengan serius Benar, tuan Aku membelinya di jalanan kota Chen Shibao Kerajaan kecil yang berada di dalam wilayah kekaisaran Kian Yaitu salah satu dari beberapa kekaisaran besar yang ada di wilayah barat jantung benua teratai biru, tuan Apakah kamu bisa menjelaskan ciri-ciri kitab tersebut? Dengan wajah penasaran Kitab tersebut berbentuk gulungan bambu kuno, tuan Jawab King Ruolah membuat ketiga sosok itu saling berpandangan Lalu di mana kitab itu sekarang? Tanya Long Si Dai dengan serius A ada pada putraku, tuan Sus Sosok Long Tingdu tiba-tiba bergerak menghampiri King Ruolah Pada saat sosoknya hendak meraih cincin penyimpanan yang ada pada jari King Ruolah Tiba-tiba pilar cahaya emas yang berada 400 dari tempat mereka berada padam Pelak, tamparan keras King Ruolah menghantam wajah Long Tingdu melempar sosoknya hingga belasan meter Kamu menatap King Ruolah dengan murka menyalah Apa? Bagaimana bisa? Long Si Dai dan Long Cicu terkejut Langsung menjaga jarak tanpa sadar pilar cahaya emas yang menopang kekuatan sejati mereka telah padam Sus, sus, bola petir ungu kemasan dari tapak ketiga manusia naga tersebut muncul Melesat menyerang King Ruolah Duar, duar, ledakan dahsyat bergema Saat bola-bola petir tersebut menghantam tubuh King Ruolah dengan telak Mendorongnya hingga belasan meter yang langsung dia gunakan untuk menyegel kawasan tersebut menjadi medan pertempuran abadi dengan diam-diam Bagaimana bisa? Ucap Long Si Dai dengan heran, menatap King Ruol yang seperti menyerap serangan petir mereka Serang lebih kuat lagi, ucap Long Cicu sambil meminta Long Si Dai dan Long Tingdu meningkatkan kekuatan serangan mereka Duar, duar, ledakan serangan bola petir ungu kemasan terus bergema Mengguncang kawasan yang telah tersegel tersebut dengan hebat Di tempat lain, di dasar laut, tempat segel pilar cahaya emas diaktifkan sebelumnya Long Pingzi dan Wang Ao dengan tubuh naganya terkapar bersimbah darah Wang Ao, bagaimana keadaanmu? Tanya Long Pingzi sambil memulihkan dirinya Aku baik-baik saja, leluhur suci, aku hanya perlu waktu untuk memulihkan diri Jawab Wang Ao sambil ikut memulihkan dirinya, yang tidak menduga jika mereka akan mengalami luka yang cukup serius oleh ledakan pilar giyok umu yang menopang pilar cahaya emas tersebut Baik, mari kita tinggalkan tempat ini, aku khawatir si Dai dan rombongannya akan mendatangi tempat ini Ucap Long Pingzi dengan serius Baik leluhur suci, lalu bergerak membawa Long Pingzi meninggalkan tempat itu Suus, sosoknya bergerak menuju wilayah dalam Laut Barat Di atas langit perbatasan Laut Selatan dengan Laut Barat Suus, suus, bola-bola petir yang dilepaskan oleh ketiga manusia naga tersebut terus muncul tanpa henti Meledak, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat Saudara, ada yang salah, ucap Long Cicu, berbicara pada Long Si Dai dan Long Tingdu dengan serius Saat melihat Kim Ruo sesekali tersenyum santai Sepertinya dia memang sengaja mempermainkan kita, ucap Long Cicu yang kini mulai ketakutan Ini benar-benar aneh, serangan kita sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali, ayo mundur Ucap Long Si Dai menanggapi keanehan tersebut menjauh bersama Long Cicu dan Long Tingdu Tapi ini benar-benar aneh, di mana aku tidak bisa merasakan keanehan pada tingkat kekuatanku, ucap Long Tingdu dengan heran Duar, duar, ledakan keras bergemas saat ketika sosok paruh bayah tersebut tiba-tiba menabrak dinding segel medan pertempuran abadi Oh tidak, sejak kapan kawasan ini tersegel medan pertempuran abadi, ucap Long Cicu mulai panik Suos, sosok Kim Ruo tiba-tiba muncul di hadapan mereka Sekarang giliranku, ucap Kim Ruo sambil menggerakkan tangannya Duar, duar, serangan petir tanpa warna menghantam tubuh ketiga sosok manusia naga tersebut Melempar mereka hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi Namun belum sempat ketiga sosok manusia naga tersebut berdiri untuk memulihkan diri Tiba-tiba serangan petir tanpa warna kembali muncul menghantam tubuh mereka Duar, duar, serangan petir tersebut membuat mereka bahkan tidak bisa berdiri Serangan petir ini, Long Cicu dan Iterbata, menatap Kim Ruo yang berdiri di hadapannya dengan wajah pucat pasi Kekuatan petir yang sangat mengerikan, bahkan aku tidak dapat memastikan tingkat kekuatannya Long Cicu terbatas, menatap Kim Ruo yang kini benar-benar telah kembali pada kondisi puncaknya Jika ingin tetap hidup, berikan aku mutiara jiwa abadi kalian Ucap Kim Ruo dengan tatapan tajam Tapi tuan, duar, serangan petir tanpa warna menghantam Long Tingdu, membuatnya yang terkapar bersimbah darah tersebut benar-benar tidak mampu bangkit berdiri Sepanjang perjalananku menguasai teknik suci kalian, aku tidak pernah membunuh ras naga dengan sembarangan, bahkan aku selalu menolong ras kalian yang kesulitan Tapi apakah kalian menyadari bahwa teknik naga suci yang aku pelajari adalah kitab salinan? Ucap Kim Ruo sambil melepaskan segel Rantai besi hitam, mengikat tubuh Long Tingdu yang terkapar tidak berdaya di hadapannya Melihat Kim Ruo menyegel Long Tingdu dengan segel lantai besi hitam Long Sidae dan Long Cicu langsung mengubah wujudnya menjadi naga ungu raksasa dengan sosoknya yang hampir memenuhi kawasan yang tersegel tersebut Ternyata kalian benar-benar tidak patuh Ucap Kim Ruo mengabaikan kedua sosok naga raksasa tersebut Bergerak menghampiri Long Tingdu sambil melepaskan segel lantai jiwa Lalu mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa Tidak, tidak Teriaknya meraung histeris mencoba melakukan perlawanan Aku memintanya dengan baik-baik Tapi kamu ingin aku melakukannya dengan paksa Ucap Kim Ruo dengan santai Ah, Long Tingdu berteriak kesal Menahan rasa sakit yang begitu luar biasa Saat segel lantai jiwa mulai memisahkan kekuatan jiwa abadinya 100 meter dari tempat Kim Ruo berada Long Sidae dan Long Cicu yang sebelumnya begitu mendominasi dengan kekuatan darah naga Menatap Long Tingdu dengan tubuh bergidik Sial, ternyata kita berhadapan dengan abadi tingkat tinggi Tidak heran jika pangeran Gomsuo tewas di tempat ini Dan kemungkinan besar rombongannya juga sudah dilenyapkan Ucap Long Sidae berbicara pada Long Cicu melalui telepati Ini mengerikan, aku benar-benar tidak menyangka jika dunia kecil ini dilindungi oleh abadi tingkat tinggi Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Cicu, berbicara pada Long Sidae melalui telepati dengan serius Pada saat Long Sidae hendak menanggapi Tiba-tiba sosok Kim Ruo muncul di hadapan mereka Melepaskan segel rantai besi hitam Sus, rantai raksasa tersebut langsung melilit tubuh mereka dan mengikatnya dengan paksa Ngaung, awo, kedua naga ungu kemasan tersebut meraung keras Bergerak ke berbagai arah melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari lilitan rantai yang ikut bergerak mengejar tubuh mereka Diam, ucap Kim Ruo yang tiba-tiba bergerak Meninju kepala kedua naga tersebut Membuat mereka terkapar dan hampir tidak dapat bergerak Sus, rantai besi hitam tersebut lalu melilit tubuh mereka Walaupun demikian, kedua naga ungu tersebut masih berusaha melakukan perlawanan Sehingga membuat lilitan rantai tersebut semakin kencang Tiga menit kemudian setelah kedua naga tersebut berhenti bergerak Tiba-tiba cahaya perak muncul dari ujung jari Kim Ruo Melepaskan satu persatu sisik kedua naga tersebut dengan paksa Tuan, ampun tuan, ucap Long Si Dai mulai putus asa Menatap Kim Ruo yang terus menembakkan cahaya perak dari ujung jarinya Yang melepaskan satu persatu sisiknya 100 meter dari tempat Kim Ruo menyiksa Long Si Dai dan Long Cicu Long Tingdu terdiam Meneteskan air mata Menyesali diri karena sebelumnya menganggap remeh sosok Kim Ruo Yang menurutnya sangat kejam tersebut dengan penuh penyesalan Jika saja sebelumnya tidak bermain-main Mungkin tidak akan seperti ini akhirnya Batinnya menyesali diri Menatap Long Si Dai dan Long Cicu yang terus meraung-raung kesakitan 7 kilometer dari pusat munculnya segel pilar cahaya Hua di Jihu Dan rombongannya masih berada di tempat itu dengan sikap siaga Pemimpin utama Sepertinya suasana di kawasan terlarang tersebut sudah aman Ucap Wu Tu Sang, saat pilar cahaya kemasan yang sebelumnya muncul kini hilang kembali Sepertinya demikian Tapi bukan berarti tempat itu bisa kita dekati begitu saja Aku khawatir situasi sebelumnya muncul lagi Ucap Hua di Jihu Mengingatkan bagaimana tiba-tiba sebelumnya badai gelombang petir muncul di kawasan tersebut Lalu pemimpin utama Bagaimana dengan mereka? Tanya Lin Jihu Hong sambil mengarahkan pandangannya pada puluhan ribu kelompok yang berasal dari sekte dan plan yang kembali bergerak mendekati kawasan tersebut Tidak belajar dari kesalahan Ucap Fang An menanggapi Menatap puluhan ribu sosok yang kembali bergerak mendekati kawasan terlarang tersebut dengan menggelengkan kepalanya Karena mereka ingin menguji keberuntungannya Biarkan saja Ucap Hua di Jihu menanggapi Tapi, pemimpin utama Jawab Wu Tu Sang dengan ragu Wakil pemimpin Wu Tu Sang Setiap orang bertanggung jawab dengan keselamatan dirinya sendiri Ucap Fang An menimpali Membuat Wu Tu Sang terdiam Baru saja Fang An selesai berkata Tiba-tiba gelombang ledakan angin dari kawasan terdalam tersebut muncul kembali Mendorong puluhan ribu sosok yang hendak bergerak mendekati tempat itu ke berbagai arah Jika ingin mati, datang saja Ucap King Ruo mengingatkan semua orang yang menyamar dengan suara serak huyanlan bergema Bersamaan dengan aura pembunuhan yang begitu luar biasa membuat puluhan ribu sosok tersebut langsung meninggalkan tempat itu dengan tunggang langgang Bahkan membuat Hua Di Jiu dan Fang An beserta rombongannya juga ikut bergerak mundur Saudara, bagaimana ini? Tanya Hua Di Jiu pada Fang An dengan serius Aku memahami bahwa peringatan ini adalah bentuk penghormatan kepada kita Apakah kita masih ingin mengusiknya? Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini Aku tidak tahu apakah kedepannya hal Ini akan menjadi ancaman bagi kita atau tidak Namun aku yakin penguasa agung tidak akan tinggal diam Saudara benar, ucap Hua Di Jiu Setelah membicarakan beberapa hal penting terkait fenomena yang ada di kawasan perbatasan Laut Selatan dengan Laut Barat tersebut Fang An lalu undur diri Saudara, aku pergi dulu Menangkupkan tangannya dengan hormat pada Hua Di Jiu dan rombongannya Lalu membawa ribuan pasukan pagoda emas lima elemen meninggalkan tempat itu Tidak lama setelah Fang An membawa pasukannya meninggalkan tempat itu Hua Di Jiu lalu membubarkan pasukan tombak emas untuk kembali ke wilayah mereka masing-masing Sus, sus Mereka bergerak meninggalkan tempat itu bersama kelompoknya masing-masing Di tempat lain, di dalam segel medan pertempuran abadi Tiga menit kemudian, King Ruo akhirnya menghentikan tindakannya setelah melepaskan seluruh sisik yang ada di tubuh Long Si Dai dan Long Cicu Ampun Tuan, ucap Long Cicu yang terkapar bersimbah darah, terus memohon pengampunan pada King Ruo Sus, rantai emas memasuki kedua sosok naga ungu tersebut dan mulai melepaskan mutiara jiwa abadinya dengan paksa Ngaung, awo, kedua naga tersebut meraung, berusaha melakukan perlawanan dengan sisa kekuatannya Tidak lama kemudian, sus, sus Dua bola kristal sebesar kepalan tangan orang dewasa yang terikat oleh rantai emas, keluar dari tubuh kedua naga tersebut Tidak lama kemudian, sus, sus Segel rantai jiwa kembali memasuki tubuh Long Si Dai dan Long Cicu yang langsung menyegel kekuatannya Bajingan, jika kamu berani, bunuh saja kami Teriak Long Si Dai yang gagal meledakan dirinya, menatap King Ruo dengan kemarahan menyala Saudara, cukup, jangan membuat masalah, dia tidak akan membunuh kita begitu saja Ucap Long Cicu berbicara pada Long Si Dai melalui telepati Jika kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya Ucap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan tebasan cahaya perak yang langsung memotong ekornya Ngaung, awo, Long Si Dai meraung kesakitan Sambil mencoba memulihkan diri, namun semakin berusaha dirinya mencoba Maka semakin banyak deras darah segar yang menyembur dari ekornya Oh tidak, ucap Long Cicu dan Long Tingdu, menatap Long Si Dai dengan perasaan ngeri Kalian saja tidak memberikan kematian mudah padaku Ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Long Cicu dan Long Tingdu Tuan, kami akan melakukan apa saja, tapi beri kami kematian yang mudah Ucap Long Tingdu memohon dengan serius Benar Tuan, Long Cicu menimpali Bajingan, bagaimana bisa kalian melakukan hal yang sangat rendah seperti ini? Kalian benar-benar mempermalukan ras naga? Teriak Long Si Dai disela-sela kesakitannya dengan murka Di saat King Ruo hendak bicara, tiba-tiba kilatan cahaya kemasan bergerak mendekati tempat itu Aura ini, King Ruo membatin, sambil membuka segel yang mengunci kawasan tersebut Tidak lama kemudian, kilatan cahaya kemasan yang bergerak di kegelapan malam tersebut muncul di hadapan King Ruo Apa? Terah suci Ucap Long Tingdu dan rombongannya, membuat King Ruo yang hendak menyapa naga ungu tersebut begitu terkejut Sus, sosok naga ungu dengan tanduk petir yang berada di hadapan King Ruo mengubah wujudnya Lalu bersujud di hadapan King Ruo Ayah ucapnya meneteskan air mata, lalu menghamburkan diri, memeluk King Ruo dengan erat Zilong Er, ucap King Ruo ikut memeluknya dengan erat, membuat Long Tingdu dan rombongannya terngangah Saudara, apakah aku tidak salah dengar? Long Cicu berbicara pada Long Sidae dan Long Tingdu melalui telepati dengan serius Jika benar yang diucapkannya, itu artinya sosok yang kita hadapi ini adalah naga leluhur Long Sidae menanggapi, menatap King Ruo yang sedang memeluk King Zilong di hadapannya dengan serius Apakah ini yang membuat serangan petir kita tidak berguna sebelumnya? Tanya Long Cicu Bisa saja demikian, tapi kita masih belum bisa menyimpulkan hal seperti itu Jawab Long Sidae Benar, apalagi sebelumnya dia juga mengatakan menguasai teknik suci karena mendapatkan kitab itu secara tidak sengaja Long Tingdu ikut menanggapi Tapi, saudara, bisa saja dia berbohong, ucap Long Cicu, menatap King Ruo dan King Zilong yang sedang melepas rindu Di hadapan Long Sidae dan rombongannya King Ruo dan Zilong yang sedang melepas rindu, lalu dengan perlahan melepaskan pelukannya Putra ayah, ucap King Ruo dengan tatapan hangatnya, mengusap rambut Zilong dengan lembut Kapan ayah datang? Lalu apakah ibu dan adik-adikku juga ikut? Menatap King Ruo dengan mata berbinar-binar King Ruo menganggukkan kepalanya pelan Baru beberapa waktu yang lalu, apakah kamu mengetahui kasus yang terjadi di samudera hitam? Zilong menganggukkan kepalanya pelan Aku datang ke tempat itu tepat setelah segel dunia hitam terbuka, karena aku yakin masalah tersebut pasti ada hubungannya dengan dunia kecil Ling Pada saat melakukan penyelidikan, tiba-tiba fenomena pilar cahaya emas muncul di tempat ini Aku yang tidak menemukan hal apapun yang berkaitan dengan keberadaan pelan Ling di tempat itu lalu mengira masalah tersebut ada hubungannya dengan pilar cahaya emas Lalu melanjutkan penyelidikan di tempat ini Putra ayah, ucap King Ruo dengan bangga, yang tidak mengira jika Zilong begitu peduli dengan masalah tersebut Ayah, apakah kakek buyut dan pelannya baik-baik saja? Dengan wajah serius, tentu saja, bahkan saat ini kakek buyut sedang ada, ucap King Ruo menjeda kata-katanya Benarkah? Lalu mengapa ayah tidak mengabariku? Sebenarnya ayah ingin memberimu kejutan, jawab King Ruo Benarkah? Dengan wajah gembira, tentu saja, tapi tidak di tempat ini, ucap King Ruo penuh arti Sambil mengarahkan pandangannya pada Long Sidae dan rombongannya Ras naga tertinggi, ayah siapa mereka? Lalu apa yang ingin mereka lakukan di tempat ini? Menatap Long Sidae dan Long Cicu yang telah menjadi naga tanpa sisik Lalu menatap Long Tingdu yang terdiam mematung dengan wajah pucat pasi Mereka adalah Long Sidae, Long Cicu, dan Long Tingdu Long Pingzi menyebutnya sebagai pelindung suci Sepertinya mereka adalah pelindung khusus yang dikirim oleh Long Jinbai untuk mencari Long Songzuo Jawab King Ruo sambil menjelaskan tujuan kedatangan para naga tersebut Membuat Long Sidae dan rombongannya yang menyimak percakapan tersebut bergidik miri Menatap King Ruo dan Zilong dengan ketakutan Jadi pilar cahaya sebelumnya adalah gerbang teleportasi emas yang terhubung langsung dengan gerbang sembilan naga Benar, jawab King Ruo Tapi bagaimana bisa? Long Pingzi yang melakukannya, jawab King Ruo menjelaskan Lalu ayah, siapa Long Pingzi itu? Pelayan Long Senzu? Sama seperti mereka, hanya saja Long Pingzi adalah pelindung khusus putri Long Luk Xiaode Jawab King Ruo, sambil menjelaskan misi Long Pingzi dan pertemuannya dengan pelayan Long Senzu tersebut hingga tiba di benua teratai biru Membuat rasa penasaran Zilong pada kekuatan sang ayah semakin membuncah Dapat melintasi kehampaan abadi badai ruang dan waktu, mengalahkan plan pemecah kegelapan, apakah ayah sudah melewati tahap itu? Menatap King Ruo dengan penasaran Benar, jawab King Ruo sambil menunjukkan kekuatan sejatinya Sus, lingkaran cahaya emas muncul di belakang punggungnya membuat Long Si Dai dan rombongannya meraung sedih karena merasa telah ditipu oleh King Ruo Ayah kekuatan ini, menatap lingkaran cahaya emas yang muncul di belakang punggung King Ruo dengan gembira Ini adalah tanda seseorang yang sudah berada di tahap abadi, nanti ayah akan menjelaskannya, tapi kita tinggalkan dulu tempat ini Ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Long Ting Du yang kini berdiri dengan tubuh gemetar Sus, sus, kilatan cahaya biru kemasan muncul, lalu menarik Long Ting Du dan rombongannya ke dalam dunia jiwa dengan paksa Betulah memasukkan Long Ting Du dan rombongannya ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meminta Zilong untuk memeriksa dasar lautan tempat munculnya pilar cahaya emas sebelumnya Baik ayah, lalu bergerak meninggalkan King Ruo Setelah Zilong pergi dari tempat itu, King Ruo lalu menciptakan segel mantra formasi ilusi, lalu mengganti pakaiannya yang telah rusak dan kotor oleh darahnya Lima menit kemudian setelah mengganti pakaiannya, King Ruo lalu menyusul Zilong bergerak menuju tempat munculnya pilar cahaya emas sebelumnya Di dalam dunia jiwa, sus, sus, sosok Long Sidae dan rombongannya yang terhisap oleh cahaya biru kemasan tersebut bergabung bersama puluhan naga yang tersegel di dalam bola emas transparan Pelindung suci, ucap puluhan naga tersebut terkejut, menatap tampilan Long Sidae dan rombongannya dengan sedih Kakalian, ucap Long Tindu terbata, menatap puluhan naga yang ada di hadapannya dengan perasaan sedih Sus, beberapa sosok naga mengubah wujudnya, hendak membantu Long Sidae dan Long Cicu yang tampak sedang ingin melepaskan segel rantai besi hitam yang mengikat tubuhnya Mundur, ucap Long Tindu dengan cepat, mengingatkan naga-naga muda tersebut untuk menjauh Pelindung suci, apakah ada yang salah? Tanya salah satu manusia naga tersebut dengan serius Segel ini dibuat oleh abadi suci emas, jika kalian berani menyentuhnya, itu sama saja dengan bunuh diri Jawab Long Tindu dengan serius Apa? Abadi suci emas? Benar, bahkan sosok ini mampu memanipulasi kekuatan kami saat berada di dalam segel medan pertempuran abadi miliknya Jawab Long Tindu menjelaskan bagaimana mereka seperti ditipu dan dipermainkan oleh King Ruo Sangat mengerikan, tidak heran jika yang agung selalu melarang kita memasuki dunia kecil terlarang Salah satu naga menyesali diri Aku juga bahkan tidak menyangka, jika dunia kecil terlarang ini ternyata benar-benar dilindungi oleh sosok yang sangat mengerikan Bahkan ada yang lebih menakutkan dari kekuatan sosok tersebut, ucap Long Tindu menanggapi Menatap Long Siday yang kini meregang nyawa Maksud pelindung suci Putranya ternyata pemilik darah suci agung, bahkan lebih kuat dari kekuatan darah kami Jawab Long Tindu dengan serius, membuat semua naga tersebut terdiam mematung Pelindung suci, apakah mungkin dia ada hubungannya dengan putri Zuxiaode? Bisa saja demikian, tapi aku belum bisa memastikannya Long Tindu menanggapi, membuat tempat itu menjadi hening Ngaung, awo, raungan kesakitan Long Siday dan Long Cicu mengejutkan mereka Pelindung Tindu, jika seperti ini, pelindung suci Siday bisa mati Salah satu naga berbicara, menatap darah segar yang terus-menerus keluar dari ekor Long Siday yang terpotong dengan tubuh bergidik ngeri Kita tidak memiliki kekuatan untuk menolong, apalagi melepaskan rantai tersebut, ucap Long Tindu dengan serius Tapi bukankah sebaiknya kita mencoba, ucap salah satu manusia naga berbicara Benar, jika tidak ada yang mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu Ucap naga hijau, mencoba membantu Long Siday yang tampak begitu kepayahan Kamu, jangan, duar, ledakan dahsyat bergema, melempar naga hijau tersebut hingga menghantam dinding segel emas transparan yang mengurung mereka Pelindung suci Tindu benar, ucap naga lainnya, menatap naga hijau yang terbaring meregang nyawa Bantu dan pulihkan dia, ucap Long Tindu memberi perintah, menatap kumpulan naga muda yang telah terdiam tersebut dengan kesal Tapi pelindung suci, apakah ini juga tidak berbahaya? Yang berbahaya itu segel rantai besi hitam ini Baik, leluhur, lalu membantu naga hijau yang sudah berada di tahap semi abadi tingkat 5 tersebut Jangan sentuh rantai besi hitam tersebut, ucap naga hijau merintih, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa menguasai tubuhnya Jika pangeran Gong Suo tidak memaksa, mungkin kita tidak akan seperti ini, ucap para naga tersebut menggerutu kesal Benar-benar sial, ucap naga lainnya menanggapi Di tempat lain, di dasar laut, suus, suus, sosok King Ruo muncul di sisi Zilong yang sedang menatap dua pilar giyok ungu yang masih tersegel di tempatnya Ternyata salah satu pilar penopang segel telah dihancurkan, ucap King Ruo, menatap dua pilar giyok ungu yang melepaskan kekuatan darah naga tersebut dengan seksama Ayah, siapa yang melakukannya? Long Pingzi dan Wang Ao, jawab King Ruo menanggapi, sambil memeriksa kedua pilar giyok ungu tersebut dengan seksama Lima menit kemudian, King Ruo lalu bergerak mendekati kedua pilar giyok tersebut Apa yang akan ayah lakukan? Tanya Zilong dengan penasaran Zilong R, segel ini terlalu berbahaya, karena dapat terhubung langsung dengan gerbang sembilan naga Apalagi segel ini bersifat satu arah, di mana kita yang berada di tempat ini tidak bisa menggunakannya, jawab King Ruo menjelaskan Berarti pilar giyok ini hanya dapat digunakan untuk memanggil bantuan Benar, ucap King Ruo sambil melepaskan segel rantai emas pada kedua pilar giyok tersebut, lalu menariknya ke dalam dunia jiwa dengan paksa Setelah memasukkan pilar giyok ungu ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa Zilong meninggalkan tempat itu Sus, kilatan cahaya kemasan dari segel bola emas transparan yang membawa mereka bergerak naik ke atas permukaan laut, lalu berhenti di atas langit lautan tersebut Ayah, ada apa? Apakah sebelumnya kamu datang sendiri? Ya, ayah, lalu di mana si? Tanya King Ruo, menanyakan ular putih bersayap yang sebelumnya dia tugaskan untuk melindungi Zilong Bibi ada di klan, ayah, apakah dia baik-baik saja? Dengan wajah serius, Bibi baik-baik saja, ayah Baik, ucap King Ruo lalu membawa Zilong meninggalkan tempat itu Sus, segel bola emas transparan yang membawa mereka bergerak menuju jantung benua teratai biru dengan perlahan Lima menit kemudian setelah King Ruo dan Zilong pergi, Long Pingzi dan Wang Ao kembali ke tempat itu Leluhur suci, ini, Wang Ao terbatas, mengitari pandangannya mencari dua pilar giok ungu yang mereka tinggalkan sebelumnya dengan seksama Hais, ucap Long Pingzi dengan kesal Semoga saja ini bukan ulah si dai dan rombongannya, ucap Wang Ao dengan serius Apakah maksudmu Tuan King Ruo? Itu tidak mungkin Long si dai yang kamu lihat itu adalah abadi tingkat lima, ucapnya Long Pingzi dengan serius membuat Wang Ao langsung terdiam Tanpa pilar giok ungu pencarian ini akan semakin sulit, ucap Long Pingzi kembali berbicara dengan wajah sedih Itu artinya kita akan pergi ke timur, karena jejak yang agung mengarah ke tempat itu Dan aku akan menggerakkan seluruh kekuatan pasukan elitku untuk membantu Dengan wajah serius, Long Pingzi menganggupkan kepalanya Sepertinya demikian, tapi aku hanya ingin kita berdua saja, ucapnya pelan Tapi, leluhur suci, Wang Ao, aku tidak ingin menarik perhatian banyak kekuatan, terutama si dai dan rombongannya Apalagi sebelum mereka tiba, Gong Suo dan puluhan prajuritnya telah memasuki dunia kecil ini Dan mereka adalah prajurit elit yang berada di tingkat semi abadi Bagi dunia kecil ini itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan Baik leluhur suci, jawab Wang Ao dengan perasaan ngeri Lalu mengikuti Long Pingzi bergerak ke arah timur Di tempat lain, suos, bola emas transparan yang membawa King Ruo dan Zilong terus bergerak Melintasi langit malam benua teratai biru dengan perlahan Ayah, ada apa? Tanya Zilong dengan heran, menatap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan kesadaran dewanya Memeriksa setiap kawasan yang dilewatinya tersebut Sepertinya mereka benar-benar telah pergi, jawab King Ruo Maksud ayah, mereka yang ingin mendekati tempat ini sebelumnya, jawab King Ruo Menjelaskan keberadaan pasukan tombak emas, pasukan pagoda lima elemen, klan dan sekte Yang ingin mencari peruntungan dari fenomena pilar cahaya emas tersebut Saat aku tiba di kawasan ini, aku memang sudah tidak merasakan keberadaan mereka ayah, ucap Zilong menjelaskan Tapi bagaimana bisa, selang waktu saat ayah memberi peringatan pada mereka itu tidak terlalu lama dengan kedatanganmu? Tanya King Ruo dengan heran Itu mungkin karena aku tidak melewati udara, ayah, jawab Zilong, menjelaskan dirinya yang mendatangi tempat itu melalui jalur laut Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo dengan heran Karena lebih aman ayah, apalagi dengan tingkat kekuatanku saat ini, jawab Zilong King Ruo menganggukkan kepalanya pelan Dengan kekuatan semi-abad di tingkat dasar, kekuatanmu sudah bisa dikatakan sebagai kekuatan puncak di benua teratai biru Tapi apakah karena alasan keamanan? Atau, menatap Zilong dengan serius Zilong terdiam sesaat lalu menggelengkan kepalanya Bicaralah ucap King Ruo dengan lembut Ayah, sebenarnya alasanku tidak ikut pergi bersama sebelumnya karena aku merasakan ada kekuatan besar yang selalu memanggilku Dan aku tidak tahu apa itu Menatap King Ruo dengan serius Apakah sudah lama? Lalu mengapa kamu tidak menceritakannya pada ayah? Panggilan itu datang tepat setelah acara kejayaan sekte di Gunung Daun berakhir Aku ingin mengabari ayah Tapi aku tidak ingin merepotkan ayah Apalagi saat itu, ucapnya pelan King Ruo yang tidak mengira akan ada masalah seperti itu menghembuskan nafas panjang lalu menggelengkan kepalanya pelan Maafkan aku ayah Aku Menatap King Ruo yang tampak sedih dan kesal Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya King Ruo dengan lembut Belum ayah Dengan wajah sedih King Ruo menganggukkan kepalanya pelan Baik, ceritakan pada ayah Ucap King Ruo dengan tatapannya yang lembut Ayah, satu minggu setelah kembali dari Gunung Daun Aku lalu mempelajari halaman terakhir Kitab Gerbang Sembilan Naga Namun tiba-tiba segel darah muncul Menyegel kekuatan darahku dan melemahkan kekuatan ketiga teknik yang aku kuasai Segel darah Tanya King Ruo Benar ayah Segel ini ternyata memiliki kekuatan darah naga murni sama seperti kekuatan darah naga Long Sidae dan rombongannya Namun ini lebih kuat dan ganas dan terus menahan kekuatanku Bahkan hingga saat ini aku masih belum bisa menggunakan ketiga teknik suci yang telah aku pelajari Jawab Zilong menjelaskan Lalu, apakah ada tanda lain? Tanya King Ruo dengan penasaran Zilong menganggukkan kepalanya Di waktu-waktu tertentu, saat aku tertidur Sesekali aku melihat bayangan naga ungu raksasa yang berbicara padaku Memintaku untuk mengembalikan kitab yang ayah berikan padaku Dan sosok itulah yang terus memanggilku Dengan wajah serius Lalu apakah sosok tersebut menjelaskan bagaimana cara mengembalikan kitab tersebut? Tidak ayah Zilong R. Bagaimana dengan segel darah tersebut? Apakah kamu merasakan ikatan atau justru berlawanan dengan kekuatan darahmu? Aku belum bisa memastikannya ayah Karena kadang segel darah ini seperti membantuku namun kadang juga menyegel kekuatanku Dan itu membuatku bingung Jawab Zilong membuat King Ruo terdiam Jika ada Long Ping Zi, mungkin dia bisa menjelaskan masalah ini Ucapnya pelan dengan tatapan menerawang Lalu, apa rencana ayah? Kita akan pergi ke klan dulu Setelah urusan di klan selesai Kita akan menemui kakek Buyut Sin Yang Lalu mencari Long Ping Zi Jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan King Yong Jun bersama rombongan yang sudah mendahulunya ke gunung Singguang Jadi apakah adik Jun Er sudah bisa keluar dari dunia jiwa? Benar, bahkan dia tidak perlu lagi bersembunyi Jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan Sion Mao Sian dan gurunya Seng Huo Chong Ming dan Seng Huo Xuan Jia Yang membantunya mengatasi masalah tubuh emas King Yong Jun Membuat mata Zilong berbinar-binar bahagia Ayah, aku begitu penasaran dengan daratan ilahi Apakah ayah bisa menjelaskannya? Tentu saja Jawab King Ruo sambil mengeluarkan King Di Suan Wu Suxian dan Hu Yan Lan dari dalam dunia jiwa Sus Ketiga sosok tersebut muncul di hadapan King Ruo Terkejut mematung Menatap Zilong yang juga ikut terkejut Yang mulia Ucap Suan Wu Suxian berbicara pada King Ruo melalui telepati Menatap Zilong dengan tubuh bergidik Bahkan membuat Hu Yan Lan langsung menjaga jarak Kecuali King Di yang menajamkan tatapannya Suxian, Yan Lan, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran Yang mulia Aku merasakan kekuatan darah naga yang sangat mengerikan Dan ini mengingatkanku pada pemimpin pertama ras naga Kaisar Long Zhaosu Jawab Suan Wu Suxian Long Zhaosu Lalu bagaimana dengan Long Zhaosu? Tanya King Ruo dengan penasaran Long Zhaosu adalah pemimpin ras naga generasi baru Namun sebelum itu ada sembilan naga kuno yang memimpin ras naga Dan Long Zhaosu adalah salah satu yang terkuat Yang mulia Siapa anak ini? Tanya Suan Wu Suxian melalui telepati Menatap Zilong yang ada di hadapannya dengan serius Putra pertamaku, King Zilong Jawab King Ruo Membuat Suan Wu Suxian dan rombongannya langsung berlutut Hormat pada Tuan Muda Menangkupkan tangannya dengan hormat Tetua, leluhur, bangunlah Hormat kalian aku terima Ucap Zilong dengan hormat dan ramah Terima kasih Tuan Muda Lalu duduk di hadapan King Ruo dan Zilong dengan hormat Tuan Muda Hamba Hu Yan Lan Jenderal Timur Hutan Gelap Pelayan yang agung Siong Mautian Yang melayani penguasa muda Maaf atas tindakan hamba yang kurang berkenan sebelumnya Memperkenalkan dirinya dengan hormat Tuan Muda Hamba Suan Wu Suxian Leluhur agung klan Suan Wu Kura-kura raksasa penguasa laut selatan daratan ilahi Memperkenalkan diri dengan hormat Leluhur agung klan Kura-kura raksasa penguasa laut selatan Ayah benar-benar luar biasa Seberapa kuat sosok ini Zilong membatin Lalu mengarahkan pandangannya pada King Bi yang memperkenalkan dirinya Tuan Muda Hamba King Bi Pelayan yang agung Seng Zunian Shing King Ruo Dari klan King keluarga cabang terluar Ucapnya dengan hormat Membuat Zilong mengerutkan keningnya Ayah Apakah di daratan ilahi juga ada klan King Menatap King Ruo dengan serius Tentu saja Karena dari sanalah klan King yang ada di benua teratai biru berasal Jawab King Ruo Tuan Muda Izinkan Hamba yang menjelaskannya Ucap King Di dengan hormat Silakan Tetua Ucap Zilong dengan hormat Tuan Muda Klan King di daratan ilahi disebut sebagai klan dewa kuno Namun jarang yang tahu bahwa klan King adalah klan dewa awal Klan King dipimpin oleh leluhur yang agung King Tian Dari leluhur agung King Tian Lahirlah leluhur agung kedua King Yu, King Di, King Sandian Luo Dan yang terakhir putri King Kong Ada pun klan King yang ada di daratan tengah ini adalah keturunan putri agung King Buo Shi Kong Dari putranya King Feng Bao Ucap King Di menjelaskan keberadaan klan King di daratan ilahi dengan detail Membuat Zilong yang mendengar penjelasan tersebut semakin penasaran Lalu Tetua Seberapa hebatkah klan King di daratan ilahi? Mungkin cukup hebat Jawab King Di ragu Tuan Muda Mengenai hal itu Izinkan Hamba yang menjelaskannya Ucap Hu Yan Lan Silakan Tetua Dengan sikap hormat Tuan Muda Di daratan ilahi klan King dikenal sebagai klan rahasia tersembunyi Ditakuti dengan reputasinya yang tanpa ampun Jika satu orang saja dari mereka diganggu Maka satu klan akan lenyap Bahkan satu kota pun akan hancur dalam sekejap Bahkan yang paling terkenal adalah saat leluhur agung King Tian Membunuh leluhur agung Shen Guo Shi Yi Sheng Yaitu seorang dewa penyembuh yang juga merupakan dewa awal Ucap Hu Yan Lan Ternyata klan King benar-benar luar biasa Lalu tetua bagaimana dengan kekuatan yang ada di daratan ilahi? Tuan Muda Di daratan ilahi ada tiga kekuatan utama Klan dewa baru Klan dewa kuno Lalu ada yang sangat mengerikan Yaitu organisasi rahasia langit Namun juga ada kelompok paling lemah Yaitu manusia tanpa kekuatan Tetapi mereka bukan kelompok dewa jatuh Yang tidak dapat mempelajari teknik kultivasi Jawab King Di menjelaskan tingkat kekuatan tersebut dengan detail Sambil menjawab berbagai pertanyaan yang tanpa henti dilontarkan oleh Zilong Dua hari kemudian Menjelang malam Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya tersebut Akhirnya tiba di jantung benua teratai biru Pada saat mendekati gunung Simguang Tiba-tiba King Ruo berdiri dari duduknya Zilong R. Tetap bersama Suksian Ucapnya dengan serius Lalu keluar dari bola emas transparan tersebut Sus Sosoknya lenyap dari pandangan Zilong dan rombongannya Leluhur Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Zilong pada Swan Wu Suksian dengan penasaran Tuan Muda Ada pertarungan di depan kita Jawab Swan Wu Suksian menjelaskan Ada pertarungan Aku bahkan tidak melihat dan merasakan keberadaannya Ini pertempuran tingkat tinggi Dan pertempuran ini terjadi di dalam medan pertempuran abadi Jawab Swan Wu Suksian dengan wajah serius menjelaskan Medan pertempuran abadi Benar Tuan Muda Dan kekuatan segel ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang sudah berada di Ada di tahap abadi Jawab Swan Wu Suksian Membuat Zilong menjadi tidak tenang Leluhur Apakah kita tidak bisa lebih cepat lagi? Dengan wajah serius Ini sudah cepat Tuan Muda Jawab Swan Wu Suksian yang mengedarkan sisa kekuatan puncaknya Yang tidak tersegel oleh kekuatan aturan ruang dan waktu benua teratai biru Lima menit kemudian Mereka akhirnya tiba di atas langit gunung Singguang Menatap King Ruo yang sedang bertarung di dalam segel medan pertempuran abadi Oh tidak Ucap Swan Wu Suksian dan rombongannya dengan lutut bergetar Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya